Oke, dunia akhir-akhir ini sama aku belum di showroom Kan terakhir kali mau showroom ya Halo, halo mami, halo Wih dah, aku upload tiktok Aku upload tiktok barusan Aku sedang berada di sebelah meja belajar aku Gak meja belajar aku yang baru sih Tapi kayak baru di dekor gitu Oh, terakhir waktu aku showroom aku belum punya ini Aku belum punya lampu meja belajar Udah lama banget berarti Lampunya aja udah lama aku beli Oh, udah lama beli aku ngelai showroom Sekarang udah ada lampunya Dan tadi aku nyoba disana kurang bagus Jadi aku coba disini ternyata lebih bagus cahaya ini Gak, ya Enggak sih, aku lebih kayak yang disana tuh aku bosan Jadi aku coba disini ternyata Jadi aku coba disini ternyata lebih bagus cahaya ini Jadi di atas, di atas meja ini Tapi dia warna biru Jadi aku naronya di atas meja Oh, bedua aku beli meja satu lagi Aku beli laci guys, satu lagi Sama kacermin Sama Lampu tidur Lampu meja Lampu meja Lampu di meja Buat di meja Buat disananya Sama Udah Lampu tidur Lampu tidur Lampu tidur Lampu tidur Ini dia Aku gak tau ya Kalau di showroom tuh Kalau misalnya kita langsung kecahaya Itu dia jadi jelek gitu loh Lampu tidur Lampu tidur Itu kayak What is that? Itu kayak kurang bagus jadinya Padahal di tiktok bagus-bagus aja Kamera di tiktok Aduh Ya, tuh sekali Ini agak miringnya Aku mau beli Ini baru Padahal aku baru beli tripod Ini melewet-melewet Gak jelas gitu Itu tripod Aku mau beli I had it Mami kangen aku Gak kangen Kita Mami harus Kalem Karena Orang-orang udah pada tidur ya Jadi takut kedengeran gitu So, yeah Motor berisik Wah Iya Kulkas gimana kabarnya? Ah Oh my God Iya Yang belum aku tunjukkan Aku udah punya kulkas baru guys Sekarang Yaudah sih Kemarin sih isinya banyak Tapi sekarang udah Aku Abisin Hah Aplikasinya erot Oh oh Weh, sorry Aplikasinya mati sendiri gitu Aku gak tau kenapa Tadi pas pertama aku masuk Juga dia kayak bilang kayak Kayak Sepertinya kayak error gitu Semoga gak error ya abis nih Ampun Kenapa Ami Allah Tuh kan guys Sumpah Info, 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 info Sumpah tadi Udah dua kali Dia keluar sendiri Aplikasinya Akan lu banget Kalau misalnya ngelag sekali lagi Ini bahaya guys Seberarti aplikasinya emang lagi error Soalnya tadi pas pertama kali aku masuk pun Dia juga Ngasih pemberitahuan gitu Terus aku kan Kayak mengampaikan kan Karena pas aku coba lagi Tetep bisa Tapi gak tau nih Kalau nanti minta lagi ngelag lagi Aku gak tau ya guys Dia aplikasinya keluar gitu Tiba-tiba aku nge-lag Tiba-tiba aku kayak Nge-freeze gitu Terus aku keluar Ini seperti aman Oke Kotanya abis Kan pake wifi Sayang Gimana kotanya mau abis Aku kan pake wifi Tiba-tiba Tiba-tiba keluar Wifinya belum dibayar Mom Udah lah Eh sumpah Tadi aku Liat pemberitahuan Dari wifi ya Kayak Apa namanya tuh Kayak pemberitahuan Kayak udah dibayar Terus Pas sebelumnya Tuh ada yang kayak Dia ngasih pemberitahuan Tiap-tiap bulan Kalau tenggang waktunya segini Terus dia bilang gini Kalau misalnya telat bayar Bayarnya 2,6 juta Terus aku kayak Maksudnya apa? Cuman telat bayar Dari tenggang waktu Bayarnya segede itu Dia menipu aku Oke Oh banget Kalau telat sehari Gw segitu gak ya Bayarnya Aku shock aja Aku mikir ya Aku kira Pas kemarin Aku bayar-bayar Tuh gak ada yang masuk Semua gitu Terus Jadi aku bingung tuh Kenapa ada angka segitu Di emailnya Aku kira kayak Waktu Yang kemarin aku bayar Itu tuh Belum masuk Terus ternyata Itu katanya Masa tenggang Kalau misalnya Masa tenggangnya lewat Kamu harus bayar segitu Bayar segitu Sebulan doang Shock ya Banyak hal-hal Tentang rumah Yang membuat saya shock Gitu lah ya Kalau misalnya Nanti misalnya Berkeluarga Kita kan shock Pada semua hal Tentang Tentang rumah Rumah-rumah ini Perumahan duniawi Ganti ini home Kenapa ganti Eh aku Selama lima bulan Aku udah berapa bulan ya disini Itu gak pernah Rumah salah sama sekali Kayak gak pernah Sama sekali guys Gak pernah seharipun Dia Dia rusak Atau Gak bisa Ah gak tau nih Gak bisa aku ngomong gini Tiba-tiba Jadi rusak Gimana tuh Mungkin Percobaan Satu tahun pertama kali ya Bagus Sancar Komit Oh Sekarang rame banget ya Orang yang nonton showroom Tiba-tiba udah 9800 Aja nih Besok aku Teater Bidu 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 Bentar lagi Ada yang ngomong Tidur Kak Indah Udah Malem Benul Benul Banget Udah Malem Sekarang jam berapa Kita bikin deh Berapa jam berapa ya Eh itu siapa itu yang memberikan Aku Kastil Bre Eja Bre Eja Makasih Kak Bre Eja Arigato Makasih Kak Bre Eja Kak Bre Eja Kita pernah video kok gak sih Kak Bre Eja Kok kayak Kak Bre Eja Atau Kak ini Awal mula Mau Video kok Mama aku ngantuk Iya Tidur aja Udah jam berapa Ini nak Kamu memang harus tidur Jam segini Kapan ke Surabaya lagi Kemarin kan udah Aku terlihat Kemarin kan udah Ke Surabaya Terus besoknya Kita langsung Ke Book World Bugur 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 Untung gak capek Untung gak kayak Pokoknya kan kan Kalau misalnya Terselesai sesuatu Misalnya kita berkegiatan Itu pasti kita kayak Cape gitu kan Tapi kayak Ternyata besoknya Gak merasa cape sama sekali Gitu Aku khawatir Kayak Kalau aku cape Gimana ya Gitu Kalau aku tiba-tiba Gak enak badan Gimana ya Kalian mau dengar Kalimat Pick meager Gak Aku gak pake make up Guys Aku just inform Mana tau kalian Abis ini bilang Aku pick meager Terus Aku udah bilang Aku pick meager duluan Makasih ya Kok jadi terharu Kayak Oh Kayak harusnya Entah lo pink aku Disini ada Apaan lo pink aku Semua 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 Di kamar aku Harus pink Lo pink Lo punya kuasa Kalau disini Yang gak pink Aduh Bingung Aku naruhnya Dimana Kalau di luar Kalau misalnya dia memang Bener-bener gak cocok Dengan vibes kamarnya Jadi aku langsung Kayak yaudahlah Kamu di dalam Lemari dulu aja Ya Kadang-kadang benangnya lucu Tapi dia gak warna pink Jadi gak cocok Terusnya furniture Aku gak Holt tutti Pink tuh cuman Perintilan-perintilan Doang Kecil-kecil Yang Kalo liat langsung Dia gak memenuhi Semua Tempat Gitu Dia cuma Eh pink Eh The pink Epic kecil Epic kecil Jadi dia Pemanis doang Gitu Oh Kalian mau liat foto Kami Dan kami Ini adalah Foto Kalo aku balikin Kira-kira Mantul gak Gambar aku Ini dia Dan kami Ya Ya Bisa bilang gak Kalo mantul Mukaku Kami Itu Bukan yang Marsha itu Yang Marsha itu Sudah Marsha ambil Aku tetep Berakhir gak dapet Itu Itu Pilihan kedua Sebenernya Walaupun Catherine yang mau ambil itu Dia kayak udah bilang luar gitu Terus Si Catherine Menghilang tuh Kayaknya dia Dia ngambil Apa gitu Waktu dia lagi Itu kan ketulang tahun dia kan ya Dia kan sibuk Kayak kalo STS Terus dia tiba-tiba menghilang Padahal dia udah ngetek itu Terus aku Ambil Lalu aku bawa pulang Aku juga mengambil Punya orang lain Lalu aku langsung Ambil Langsung Aku pulang Lalu cepet-cepet aku pesen Apa Mobil Terus aku pulang Ngebut aku pulang Lari Ambil Lari Baru aku Kak Indah Aduh Aduh Kepisah aku Kamu udah tiba-tiba Udah hilang Pas aku Sudah membacanya Bola Ini Apa namanya guys Aku lupa deh Apa namanya Tuh Cukup Windis Aku seneng banget Aku dulu pengen banget Punya ini Tapi Aku punya sih Akhirnya Pas dulu itu Tapi kayak Pas Pas awal-awal Mama aku Gak mau tuh Tapi karena Dia ngeliat aku Pengen banget Akhirnya digeliin Kayaknya kan Gak guna ya Cuman dipanjang doang Kayak beginian Benar apa Cewek Cowok Kalau gak salah Dalamnya Snowball Oh snowball Kalau gak ada snownya Juga snowball Uhang quinci Uhang quinci Eh Bidunya aku liat Yang Apa sih Yang ke Gak jadi Manato belum deal Kan Jadi aku No comment Itu event of areas Maksudnya kayak ke kota mana Aku tadi belum bilang Tapi Manato kan belum deal Gitu Cuman ini doang Jadi aku gak jadi bilang Tapi udah disebarin Nama orang Nama Yang punya event Tapi aku gak tau Iya Ada suara apa tuh Kereta Suara kereta Kamu baru ya nonton showroom Aku Kamu kaget Kaget Kamu ada suara kereta Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Tidak ada suara kereta Gak ada di notif Gif aku Adanya Kak Izu Lama Kak Akil Dari aku Dari siapa guys Dilbar Oh Makasih Kak Dilbar Video call kan Bulan ini Kak Dilbar Thank you Kak Kak Dilbar Kak Dilbar kan benar Mumi Halo Maaf Kak Indah Yah Hidil Sang Mau Kastil Tadi Kastil Udah tadi Yang pertama Kak Kastil Aduh Susah banget Baca komennya Kak Indah Aku sering dibully Siapa yang berani bully Kamu Sok keren banget Yang bully bully Siapa yang bully kamu Mana dia bully kamu Kamu masih sekolah Atau kamu udah Kuliah Atau kamu udah kerja Kalau kamu masih sekolah Nanti aku pergi Ke sekolah kamu ya Kita cari orang ya Mumi Masak Maget Aku Kemarin ada Aku masak Maget Satu Kan Kalau frozen Itu kurang Saat juga Kan ya guys Dia kan Takut-takut Makan itu Janji gak ke sekolah Janji gak ke sekolah Maksudnya Janji gak ke sekolah Gitu Gitu Gimana nih Tergantung nada Bicara kita ngomong Indah Indah Mumi Indah Mumi Nanti video Kol ya Indah Ditunggu ya Kamu Maksudnya Aku menunggu Kamu Pucet Bucet Banget Gak 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 Udah 14.000 Ya betul Sekali Betul Sekali Aku lihat dulu Janji Berapa 12.40 Tadi aku mulai 19 Oke Baiklah Atau Begitu Begitu Oh Nah Malay Ya Mumi Aku lapar Kenapa baru Tadi udah makan Apa belum Ini lapar lagi Atau belum makan Kalau belum makan Kenapa Nggak makan Dari tadi Makan malam-malam itu Nggak bagus Buat Kesehatan Kamu Bukan cuman Buat gendut-gendut Hutan aja Tapi Malam-malam itu Nggak boleh Guys Ini abis Semakan Tidur Cepet Tidur Kita tuh Harus memberikan jarak 4 jam Bagusnya 4 jam Sebelum tidur Ini kalau Nggak bisa 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Itu paling minimal Aku pernah baca Kak Kak Indah Aku mau belas Menurut Nangkat Ngantuk Ya kan Tapi emang sering Gitu Nggak sih Emang dunia ini Malah Pas habis makan Ngangtuk Tapi itu Yang nggak boleh Banyak banget Hal-hal Godaan-godaan Yang tidak Yang kayak Malah Menyambung Ngertinya sih? Nggak 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 Oh Jumimu Terjelasannya Dengan benar Ami Waru aku Doong Wah Ilang Masak Apa hari ini Kak Indah Hari ini Aku tidak Mau masak Hari ini Aku beli Makanan Beli Makanan Itu Tetap Kita Harus bersedekah Kepada Yang punya Makanan Yang jual Makanan Itu Kita Langsung bersedekah Ada Aku pernah Lihat Di TikTok Kalau Dia Kayak Jajan Jajan Gitu Katanya Tutup Itu Kanjum Berasa Dekah Jajan Kaki Lima Gitu 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 Kak Indah Aku ulang tahun Tanggal 17 Wow Indonesia Kamu Tanggal 17 Ulang tahun Mami Aku butuh Vlog 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 Kamu mau Vlog Vlog Biasanya Panjang Dan Peminatnya Dikit Gitu Lihatnya Dikit Eh Enggak sih Tergantung Ya Mungkin vlog Yang Kadang Gak Menarik Atau Panjang Bosan Kan Nanti Ya Kalau Ada Keluar Lajah Aku cuma Di rumah Apa yang kita buat Di rumah Apa yang kita buat Di rumah Sehari-hari Aku di rumah Cuma Nonton Main HP Kalau Lagi Libur Menap Nonton Beresin Kamar Apa lagi Beresin Kamar Aku tahu Guys Karena hobi aku Kamu bisa menulis Hobi aku Kalau misalnya Ada pertanyaan Hobimu apa Beres Beres Kamar Aku abis Beres Beres Kamar Seneng Buat Mute Aku Bagus Untuk Menjalani Hari-hari Tapi Pas dulu Enggak Karena Kamar Sendiri Kali Mudaftarin Kamar Aku Indah Room Family Lomba Lomba Terima Kamar Kamar 17 An Mami Besok Aku boleh Nggak bolos Bolos Nggak Boleh Nggak Boleh Bolos Nggak Boleh Bolos Kenapa Bolos Bolos Udah Hadapin Aja Ntar Juga Lewat Maksudnya Ntar Juga Bisa Kalau Aku Jangan Sekolah Dulu Kayak Sepusing Pusing Aku Dihadapin Yaudah Akhirnya Bisa Aja Kadang Ada Aja Kajaiban Misalnya Gini Tiba-tiba Lu Nggak Bikin PR Nih Terus Tiba-tiba Gurunya Nggak Ada Pas Nggak Bikin PR Pas Pagi Pagi Sadar Nggak Bikin PR Terus Aku Nggak Sekolah Aja Terbersih Terbersih Tapi Nggak Pernah Bolos Karena Kalau Nggak Karena Sakit Yang Kayak Aku Nggak Bisa Berdiri Tolong Tolong Izinkan Aku Izin Gitu Yaudah Hadapin aja Hadapi Lalu Allah Akan Memberikan Jalan Tapi Kalau Misalnya Kayak Udah Kesekolah Terus Tiba-tiba Pergi Keluar Gitu Gitu Pernah Ya Aku Nggak Pernah Juga Tapi Kayaknya Itu Lebih Mending Daripada Bolos Jadi Kamu Ke Sekolah Dulu Nanti Kamu Pergi Sekolah Aja Yang Pending Hadir Terus Pergi Abis Itu Kayak Kalau Orang Pergi Pergi Gitu Gak Takut Apa Dicari Takut Banget Gitu Dicari Minta Izin Keluar Apa Ini Tanggal 18 Pakulta Adanya Kamu SR Mas Putra Insya Allah Semoga Jatuh Pas Biasanya Tuh Jatuh Jatuh Lepas Tenggal 5 PBRD Kayu PTR Aku Tenggal 5 Lagi Ke Surabaya Jadi Aku Mau Bisa Showroom Maaf Ya Happy Birthday Kayu PTR Ini Sampai Jam Berapa Sampai Jam Berapa Emang Sampai Jam Berapa 8 Anak Sampai Jam Berapa Kalau 30 Minit Sudah Lewat Ya Ayu Petir Mom Kangen Aku Juga Kangen Misalnya Kangen Aku Boleh Nggak Ngambil HP Aku Mau Tiktok Aku Yang Tadi Aku Apot Aku Ambil HP Dulu Teman Teman Boleh Nggak Aku Ambil HP Dulu Aku Aku Pergi Dari Tempat Ini Aku Akan Pindah Tapi Nggak Tahu Apakah Aku Tidak Atau Aku Cuma Mengambil Handphone Lalu Balik Lagi Situ Aduh Di kasur Terbaik Ya guys Betul Tidak Betul Atau Tidak Kalau Di kasur Gini Kelihatan Kayak Lagi Video Call Gitu Petisi Kepada Showroom Untuk Membuat Dia Bisa Lurus Gitu Apa Namanya Guys Portret Atau Landscape Portret Ya Landscape Aku Mau Kecilin Jadi Gede Capek Baik Mom Kenapa itu Capek Ada apa Cerita Cerita Sini Cerita Apa Sibuk Banyak Tugas Apa Apa Masalahnya asconda 5 Oh 5 5 5 Oh Udah Tiktok Pemberitahuan Pemberitahuan Aku Udah Tiktok Tadi Lalu Liat Sih Hari ini Azra Lumpah Tahun Happy Birthday Azra aku liatnya terang banget di lampu karena aku udah nyalain gemet amai mami kak indah spil gimana rasanya ospek dong kak oh aku kemarin ospek online ya salah oh enggak sih aku dipanggil sih tapi aku pura-pura gak denger aja pura-pura gak ada disitu kak indah maksudnya dipanggil kayak disuruh ngomong gitu apa iya ya aku lupa tapi aku ingetnya aku kayak ditanyain gitu sama kakaknya pas lagi 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 ada ngumpul-ngumpul kenumpul-ngumpul sih namanya apa sih untung deh aku takut juga kalau offline aku ingetnya waktu dulu MPLS pengenalan lingkungan sekolah ya waktu SMA aku inget tuh M-nya apa MPLS lupa nah itu aku inget enggak juga sih aku cuma inget satu bagian dan aku bilang aku inget aku cuma inget pas aku ada di kelas itu udah di kelas tempat pertemuannya gitu tempat kelasnya aku disuruh banget apa ya aku lupa juga masa oh iya betul masa 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 sendiri itu masak ya nyuci baju sendiri semuanya sendiri semuanya sendiri apa disini gak bisa got every time apalagi 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 mau kalian tanya 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 mam aku capek ini kenapa lagi pada capek ini kenapa apa yang membuat kalian capek apa yang membuat kalian capek serius nanya semuanya capek gak boleh capek-capek pernah dapet ranking gak pernah sampai SMP kan abis pas kurikulum 23-23 sudah gak ada ranking-ranking lagi yang ada 123 kan sampai SMP gak dapet lagi terus mulai SMA itu kan emang kurikulum 23-23 kan kurikulum 23-23 gak ada ranking-ranking juga apa beda pupuk mommy pupuk 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 pernah ikut ex-school apa aja mommy aku ikut drum band sama tari sanggar tari tapi tradisional dulu aku sering pergi karena waktu SMA oh waktu SMP aku gak ikut sanggar tari karena aku tinggi banget jadi aku gak bisa menyamakan tinggi orang orang-orang yang lain jadi kayak takutnya nanti aku jadi beda sendiri gitu lebih penting gak sih terus waktu SMA aku ikut sanggar tari gitu nah pas SMA itu yang yang megang sanggar tarinya itu dia kayak seneng banget sama aku gitu jadi aku sering diajak kenapa dia seneng sama aku karena aku baik hati dia sombong ramah rajin menabung tinggi banget dia dari temen-temen aku yang lain tuh kayak aku tinggi dan mereka enggak tinggi mereka kayak standara bohong kok bohong beneran apa-apa aku kalian melihat kulkas aku ada disana hmm hmm drummen pegang apa Kak Indah oh aku bas enggak dong aku mayoret wah kamu enggak tahu nih cerita aku jadi mayoret dulu pasti enggak tahu udah masih aku cerita ya udah kayak sleep aja ya betul gimana tuh ya gitu kok kok kulkasnya kenapa kulkasnya let's go cerita enggak ini cerita yang SMP sih yang ada ceritanya tuh yang SMP kalau yang SMP tuh enggak ada ceritanya tapi aku SMP dulu kan aku ikut peralian juga karena aku ingin menjadi mayoret karena itu doang aku enggak mau tuh jadi yang pianika atau yang ini apa namanya ya gitu-gitu apalagi yang menjadi drum enggak mau banget aku ya kan ngapain aku jadi drum emang aku tomboy aku feminine banget bayangin dong aku bawa drum dengan ke girlian aku terus aku waktu SMP itu kan kalau misalnya cerit jadi mayoret itu kelas 7 tuh kelas 7 itu harus jadi anggota dan kayak pionika atau atau yang aduh apa namanya musiknya yang bunyi-bunyi kayak ini pokoknya harus jadi anggotanya dulu jadi mayoret nah karena aku mau jadi aku ikut tuh awalnya jadi pianika karena aku enggak hafal mager aku ngafalin lagu yang harus naik pangkat menjadi alat musik satu lagi itu jadi itu ada pangkatnya paling rendah itu pianika kalau dulu ya di depan aku tuh terus aku latihan nih pianika kan selalu dateng aku latihan wah aku enggak suka banget tuh jadi pianika aku maunya jadi mayorat gitu kan kayak aku berhari-hari latihan terus aku kayak udah mulai mager gitu kayak apa aku gak usah jadi mayorat aja ya enggak apa-apa lah aku enggak mau jadi pianika soalnya gitu waktu aku mulai mager-mager males-males aku tuh dan niat-niat aku untuk berhenti itu muncul terus dateng wah guru yang megang drum band itu kan terus dia bilang aku jadi mayorat fast track fast track guys jadi padahal seharusnya kelas 7 tuh gak boleh jadi mayorat kelas 7 tuh gak boleh jadi mayorat dan nah jadi aku punya temen temen aku itu dia mamanya guru di sekolah aku bukan guru tata usaha jadi kayak istilahnya orang dalam lah ya nah mungkin dia mau jadi mayorat dia mau jadi mayorat kelas 7 terus dia butuh temen nih biar dia gak dimarahin disingisin sama orang-orang sendiri gak sih terus adalah satu kandidat itu wah aku jadi aku fast track aku jadi mayorat kelas 7 menemani temen aku setelah gitu begitu lah cerita aku menjadi mayorat temen aku pake orang dalam aku kena cipratanya karena dia butuh temen agar dia tidak disingisin orang-orang seperti itu gitu aku sih gak kenal ya waktu itu sama temen aku yang gitu tapi aku tau dia orang tuanya tata usaha terus aku mikir wah karena ini ya apa dia mencari temen tapi gak bapak terima kasih ya aku jadi segini mayorat kelas 7 wow keren sekali gak ada tuh aku jadi pianika dulu aku langsung jadi mayorat cerita tari piring eh piring lupa disini-sini iya dong kalau misalnya ini pasti orang-orang bergosip ih kenapa tuh orang tiba-tiba sendirian jadi mayorat kelas 7 padahal nah kalau ada temennya jadi berdua yang disinisin jadi gak terlalu ini nyalakan nyalakan tari piring iya pernah tari piring terus kenapa ceritanya tari piring aku lupa tari piring apa oh tapi tuh gak ada ceritanya tari piringnya yang aku masukin ke video itu kan yang videonya aku masukin itu kan gak ada ceritanya itu apa nih omniat kereta kereta apa jadi jelur orang dalam oh iya dong tapi kayak itu kebenuntungan aku gak sih kayak masih ada cewek-cewek lain yang bisa dipilih menjadi temannya tapi mereka mau pilih aku kereta kencana aku dapet banjo Erigo wow keren banget dikit banget ya stok Erigo ternyata aku suka cerita soalnya penuh iya dia yang menjadi orang soalnya penuh kulkasnya 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 kulkas kulkasnya siapa yunanya sepil lampu please lampu apa itu lampu belajar tadi ya aku kan sudah diisi apa gak banyak yang aku isi beberapa udah aku habisiin makaannya oh oh kita selesai showroom 15 minit lagi ya aku mau bahas cipio cipio bertanya dimana aku dimana aku membeli itu gimana ya oh tentu saja di story itu dimana ya kayak mikir tapi aku harus pakai itu biar aku bisa langsung ngirim aplikasi screenshot aplikasinya nanti dia aku cipio sebentar ya nanti aku langsung kirim fotonya foto di aplikasinya mau melihat lotso lotso kenapa kamu mau melihat lotso ya aduh aduh lotso lotso ada disini indah kata anukun dia juga dulu mayorit masa sih indah gak ngantuk belum ngantuk kenapa memangnya tapi bentar lagi aku selesai showroom kok kamu nyuruh aku tidur ya boleh gak boleh gitu terang terlalu terang aku tidak suka terlalu terang aku tidak tahu aku lihat tiktok kalian sering gak sih kalau udah upload tiktok aku sering berulang ulang aku aku lihat kesini gara-gara showroom kok kok bisa kok bisa ada yang follow showroom doang terus baru tahu ada diriku di dunia ini aku pernah bikin tren kayaknya gak pernah deh penjanjian aku pernah membuat tren ini tapi aku lupa pastikan dulu bahkan aku pernah membuat tren ini tapi sepertinya tidak pernah betul rau rau kak indah apa itu tiba-tiba rau tiba-tiba rau mom besok kegiatannya apa besok aku teater aku besok ramu nyeh kak indah kak indah iya halo kak felix kak indah semangatin aku lagi kerjain skripsi apa nih semangat ya kamu kerjain skripsinya terlalu cepat mom ini pipi udah luber tuh pipi luber hah yalah dia luber emang kemudian dari kecil kalian harus tau guys jadi mama aku beliin kakak aku gelang huruf i dan aku kemarin tuh soalnya kemarin tuh aku sempet aku minjem gelang kakakku kan gelang kakakku C Cynthia nah waktu aku kan aku pinjem gara-gara gara-gara apa ya kalau gak salah karena karena lebaran deh jadi aku pinjem terus sampe sekarang gak aku balikin bisa aku pake nih yang aku pake kan terus sekarang mama aku beliin dia ih oh kapel betul kakak beradik sekarang nge-manti siapa lagi C dan I kayaknya abis itu barter deh kayaknya nanti kalau tapi kalau C kan bisa cah ya iya sih iya sih iya sih sibling boss dan lagi dia tuh sering banget ngajak aku kapelan kunci eh gantungan kunci pokoknya setiap ada yang diliat di tiktok apa namanya tuh kapel gitu dia selalu ngajak aku kapel baru dua udah ada udah ada yang kita kayak love lego love gitu kalian mungkin pernah lihat gantungan kunci aku pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Cornel C Cornel lah iya bisa bisa nih bisa nih masuk konten jeduk jeduk C ya Allah tidur momi iya ntar lagi aku tidur iya onda apa sih anak-anak sekarang udah udah fokus pacaran ya aku lihat-lihat kok Jovan juga tuh lucu banget sih aku kayak 11-12 ntar lagi Kak Indah iya good night mommy good night aku bentar lagi 7 menit lagi aku selesai syarup ya rabun kita ketemu di teater ya sampai jam berapa mom apa ini ya sampai jam berapa aku udah berbagai lihat guys ada 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 hari aku ini yang aku beli kemen karena lucu doang gitu jadi aku kemen bingung aku taro di mana aku taro di atas kemarin berapa menit lagi tujuh tadi berapa menit kok jadi lebih ini 7 menit lagi 7 menit lagi 7 menit lagi Minta pizza sama Ella Eh Sumpah guys doain banget Kami bisa ngintep ya Karena kita tuh udah mengajukan banget Kayak kita ngintep tapi kapan ya tuh Kayak bener-bener gak bisa cocokin banget Karena kan kita juga ada event offer Karena abis ini tunggu Marcia pulang dari sana juga Terus abis ini juga bingung nih nyocokin Nyocokinnya soalnya kadang-kadang kita beda-beda Kadang ada yang teater Yang satu ada teater Yang lain juga teater Terus ada yang off air Terus ada yang enggak Susah banget Tapi kita udah ada wancana Kayak ditanya Kita sangat rajin Kapan Kapan Gak tauin aja ya Juga gak tau Tapi kamar aku sudah sangat ready Untuk menghiap Tadi aku enggak tau Kayaknya kasurnya enggak cukup deh Buat berempat Ini emang buat berdua sih Maksudnya kayak kasurnya gede sih Tapi kalau berempat Kayaknya Gak bisa Extra bed aku Gak ada lagi ya Dibuang sama kos lama Aku curiga kayaknya Yang dia bilang dibuang Sebenernya disimpen gak sih Dia masukin di kudang deh Kayaknya guys Kalian tau dulu aku ngekos kan Nah pas aku ngekos itu Yang dulu Itu aku punya extra bed Dan aku lupa pas pindah Aku lupa Aku enggak bawa Terus pas aku minta lagi Dibilang udah dia buang Kayak Kok dibuang? Dikiran enggak mahal belinya Dia buang loh Oh please disimpen Suzan Bercanda ya Tapi mana tau iya? Tapi bercanda 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 Dipake ya Kayaknya dipake Itu exactly Menurut aku sih gitu Soalnya itu sangat Bagus banget barangnya Itu Oke punya Itu oke punya Itu bukan kaleng-kaleng itu Bagus Mama Mama Depi belikan Mama Depi Itu beliau enggak marah Pas aku bilang Hilang Eh Dibuang sama Ininya Aku hampir takut Beberapa hari Aku berpikir Apakah aku bilang Apa enggak Tapi akhirnya aku bilang Dua menit lagi Kita selesai Sorum Yo 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 Fix Dipake Kalau Dua lagi Ya betul Itu lah Maksud saya Kalian tuh Harusnya Mendukung aja Aku bilang apa Kayak Iya kali dah Gitu kan Banyak tuh di tiktok Tata cara Berbicara Pada perempuan Kalau dia mengatakan Gimana Kamu harus Meng-hype dia Kayak Iya enggak sih Kayak Biar dia seneng Jangan memberikan Saran Positif Kalau misalnya Dikesel Kita harus ikut Kesel Tiba-tiba Diam Gak Gak Mau Gak Mau Memindah Iya Satu menit lagi Kita harus Selatai Showroom Good night Mami Makasih Semuanya Sudah nonton Showroom Aku malam ini Lumayan ya Satu jam ya Silahkan Merindukan aku Merindukan aku Kalian mau bilang Aku jarang Showroom Tapi Aku nomor satu Member paling Pening secara Rajin Showroom Gak Ada yang bisa Milang Gitu Aku Purutan Satu Terbanyak Showroom Member New Era Yang sedang Aktif Saat ini Aku Pening Sering Showroom Ya Kamu Belum ada Di masa Aku Rajin Showroom Ya Sudah Aku Tidur Dulu Ya Eh Enggak 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 Ya Insyaallah Aku tidur Aku Segera Tidur Jadi Tada Makasih Good night Tidur Udah Pucat Aku Sampai Sebelas Dua Puluh Aku Sebelas Dua Puluh Aku Sampai Showroom Tiktok 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 Udah Tiktok 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 tada